Selamat datang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aditya, disini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu desain thinking dan juga bagaimana penerapan desain thinking di perusahaan saya Jasa Marga. Desain thinking di latar belakangi dari permasalahan yang ada pada era zaman buka saat ini, yang mana disebut sebagai weak problem. Weak problem adalah suatu problem yang sangat kompleks dan berkomplikasi dan juga kurang mudah untuk di pinpoint mana itu awalnya, tengah, dan juga akhir dari permasalahannya. Weak problem memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah yang pertama tidak ada formulasi yang pasti untuk solusinya, yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui solusi tersebut final, dan juga yang terakhir tidak ada benar atau salah dalam suatu solusi di weak problem. Yang ada, hanyalah good or bad, dan juga fit or not fit. Oleh karena itu, solusi dari weak problem terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah memahami masukan yang tepat, yang kedua adalah berfokus pada customer dan user. Disinilah desain thinking dapat digunakan untuk menyelesaikan weak problem, karena desain thinking berfokus pada customer dan juga user. Desain thinking terbagi menjadi lima tahap, yaitu diantaranya yang pertama adalah empathize, kedua adalah define, ketiga idiot, keempat prototype, dan juga kelima adalah testing. Pada tahapan empathize, pertama kita harus memahami apa dari kebutuhan, pikiran, emosi, dan juga motivasi dari customer dan juga user. Nah, disini pada saat proses memahami, kita harus pertama memiliki skill yaitu beginner mindset, yang mana suatu mindset atau skill untuk membuka pikiran kita, sehingga tidak ada asumsi pribadi yang meliputi di dalamnya. Pada proses empathize, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan juga video jurnal dari customer atau user. Setelah dilakukan tahapan tersebut, kita akan melanjutkan ke tahapan analisis dari proses keseluruhan akhir dari empathize. Setelah dari tahapan empathize, kita akan melanjutkan ke tahapan define, yang mana kita disini akan men-define problem statement dari customer atau user, yang mana kita bisa menggunakan beberapa tools yang antaranya empathy maps, point of statement, dan juga how might we. Setelah dari tahapan define, kita akan melanjutkannya ke tahapan idiot, yang mana disini kita akan mencoba untuk mencari ide sebanyak-banyaknya, tanpa perlu memikirkan kualitas dari ide-ide tersebut. Karena disini kita akan dicoba untuk berpikir secara brainstorming, dan juga berpikir secara out of the box. Yang mana dari hasil tersebut semua, kita akan memilih beberapa ide yang menurut kita kualitasnya terbaik dari yang ada. Setelah dari tahapan idiot, kita akan melanjutkannya ke tahap prototype. Disini kita akan mencoba untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari ide yang telah kita pilih tadi, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat tergambarkan secara jelas, bukan secara desainnya, tapi secara fungsi-fungsi yang dapat digambarkan. Setelah dari tahapan prototype, kita akan melanjutkannya ke tahapan testing. Disini kita akan mencoba untuk memberikan proses testing tersebut kepada customer atau user yang telah kita lakukan empathize sebelumnya pada tahapan awal. Disini kita akan dinilai bagaimana penilai produk kita tersebut. Jika kita belum diterima, maka kita bisa mengiterasikannya ke tahapan awal, yaitu tahapan test, dan juga ataupun tahapan-tahapan yang lainnya. Baik, itulah beberapa penjelasan mengenai desain thinking dari saya. Maka selanjutnya, setelah ini kita akan mencoba memberikan penjelasan bagaimana penerapan desain thinking pada perusahaan saya di Jasa Marga. Pada PT Jasa Marga, proses penerapan desain thinking sebenarnya sudah dilakukan di tiap tahun, yang mana melalui Jasa Marga Innovation Competition di tiap tahunnya, yang mana pada acara tersebut, para pegawai dan juga insan-insan dari Jasa Marga diberi wadah untuk melakukan proses inovasi, yang mana mungkin menjadi salah satu dari tipe intrapreneur, yaitu adalah produser. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu semua, salam dari saya, dari Oktora.